Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama mitomotor kali ini kita ada garapan Jupiter Z ya di sini mesinnya yang bermasalah ada suara kasar suara yang tidak diinginkan oleh yang punya ya begini nih suaranya bagi teman-teman yang pengen mendengar ya nih saya starter hidupkan nih nah jika didengarkan dari sebelah sini dari sebelah kanan terdengar di sebelah sini ya terus kita pindah ke sini ya serasa di sebelah sini tuh suaranya dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok-dok nah jadi disini saat di gas setengah atau seperempat seperempat saja ini udah ilang suara dok-dok-dok atau dak-dak-dak ini udah hilang ya nih lagi tuh tuh hilang nah nah dilepas dia bunyi lagi Oke seperti itu masalahnya kalau dari perkiraan dari tebakan ini ada dua kemungkinan jika di sebelah magnet nanti ya ini yang namanya tebakan itu bisa benar bisa salah ya oke kita ulang ya teman teman maaf barusan kita terpotong oleh bapak bapak nih yang habis itu minta sodakoh jadi yang namanya tebakan itu ada benarnya ada salahnya jadi nanti jika salah ya saya minta maaf jika benar berarti kebetulan ya benar oke menurut feeling jika ada suara ngedak-dak di sebelah kiri atau sebelah magnet ya itu biasanya yang menurut pengalaman dari bau duan wai teman teman dari bau duan wai yang bermasalah itu biasanya kalau gak patah dia kendor biar lebih jelas nanti akan saya bongkar terus kemungkinan yang kedua ada di sebelah kopling ya ada di sebelah sini kalau dari sebelah kopling biasanya kopling ganda jika dari kopling ganda jupiter itu biasanya dari dari sepatunya ya dari sepatu atau kampas gandanya biasanya itu pairnya yang patah ataupun dia udah oblak juga bisa oke jadi begini seumpama nanti kita sudah dibongkar dari sebelah magnet tidak ada masalah aman-aman saja baru kita larinya ke bagian kopling ya sekarang akan dibuka yang sebelah magnet dulu blok magnet disini sudah dibuka ya dilihat seperti ini tidak ada masalah tidak ada yang kendor tidak ada yang patah tapi biasanya di bagian dalam kita penasaran ya buka aja langsung ini karena jika bau duan wai patah di bagian dalam itu tidak akan kelihatan kalau dilihat seperti ini biar lebih jelas kita langsung di lanjut untuk pembongkaran magnet selamat menikmati 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 kalau yang ini masih kencang satu nah sekarang sudah diketahui ini juga nanti masih itu ya ini nanti akan saya ganti teman-teman ini bautnya ya yang semuanya aja tiga mau saya lepas yang ini juga terus mau diganti yang baru terus mau dipasang sembuh atau enggak begitu nanti jika belum sembuh berarti masalah akan saya cari di sebelah kopling seperti yang kaya nang kaya nang bereskan ganti baut nah akhirnya saya lepas semuanya saja ya ini yang patah satu nih ini nanti ini perlu paham ya teman-teman jika mengganti baut 1Y baut yang L3 ini itu milih ya bautnya milih kalau bisa yang bagus tuh yang baja jangan yang baut-baut biasa kalau baut yang biasa tuh seperti ini dia mudah doll kekuatannya beda ya cari yang paling bagus bautnya mesinnya sudah mesin apa namanya ini nih bautnya sudah saya ganti ini yang tiga ternyata tadi kan batas satu ya terus yang ini yang dua juga sudah agak doll jadi diganti diganti tapi menggunakan ingat ya ini hub baut ini itu harus yang bagus harus yang baja harus benar-benar memilih yang paling baik pokoknya bautnya sudah saya pasang tidak saya rekam sengaja karena waktu juga sudah sore ini sudah yang jelas oli nya juga sudah dipasang ini sudah tinggal starter apakah bisa sembuh nanti kalau seumpama ini kan sudah di itu ya sudah di perbaikin seumpama nanti suaranya masih berarti kita lari ke sini ke bagian kampas ganda bismillahirrahmanirrahim lancar ya langsung hidup alhamdulillah repeh ya hilang teman-teman sudah hilang berarti besuara dok-dok-dok tersebut benar-benar dari wanwai dari wanwai yang nempel pada maghrib tadi ya yang bundar itu yang ada bawahnya tiga sudah clear masalahnya dari situ ini sudah beres alhamdulillah ini ada suara angin sedikit dari sini ini ini ya coba ditutup ini nah semakin les oke seperti itu teman-teman caranya digas sama tidak digas dia tetap sama anteng suaranya sekarang menjadi benar-benar angles ya ini cocokan ini nanti ditutup sama bikin aja ini nyari kayak gini susah pakai sendal benar maka sendal butuh nyon so penuh penting rapih oke teman-teman jadi seperti itu ya caranya hanya bau tiga saja yang diganti jadi apalagi ya kira-kira yang mau diomongin barangkali ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar semoga bermanfaat jangan lupa ya dukungannya dengan cara like komen dan juga subscribe supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh